Baik, kita lanjutkan setelah kita membahas teori tentang pengertian dari laporan percobaan dan struktur dari laporan percobaan itu sendiri. Maka kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang kiri-kiri teks laporan hasil percobaan. Apakah kiri-kiri dari laporan hasil percobaan itu? Nah, kita lihat inilah ciri-kirinya. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan jelas ya, karena bermacam-macam katoran itu. Ada laporan perjalanan, ada laporan observasi, dan lain-lain. Kemudian percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Nanti kalian akan menguji masing-masing, akan mencoba, dan hasil percobaan itu akan diulis dalam sebuah laporan. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan itu sendiri. Setelah judul, langsung kita sebutkan tujuan itu. Kemudian, dilanjutkan dengan memaparkan bahan-bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan itu. Nah, selanjutnya, setelah itu, lalu dipaparkan dan dijelaskan urutan prosedur dalam melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Nah, selanjutnya, kita lanjutkan dengan memaparkan pencatatan hasil percobaan. Jadi, semua yang kita uji, kita coba, kita catat, dan kita tulis dalam bentuk laporan. Nah, di akhir laporan, itu akan dipaparkan simpulan hasil percobaan. Nah, berdasarkan hasil analisis terhadap data-data poamatan yang sudah kita sampaikan, yang kita amati. Nah, kemudian, sebuah teks laporan hasil percobaan itu harus mengandung sebuah fakta. Artinya, sesuatu yang sudah teruji kebenarannya bukan opini. Lawannya opini. Nah, bersifat objektif, harus apa adanya. Tidak boleh mengada-ada. Jadi, dari segi jumlah, dari segi kualitas, dan lain-lain, semuanya harus disampaikan secara aman. Kemudian lagi, laporan percobaan itu harus ditulis sempurna dan lengkap, sesuai dengan struktur dan biasa. Nah, kemudian, berikutnya, tidak memasukkan hal-hal yang menyebabkan, atau mengandung perasaan, atau mengandung penjagaan terhadap pesiswa. Nah, laporan teks percobaan itu harus disajikan secara menarik, baik dalam hal bahasa, yang jelas, isinya berbobot, berbobot kusumannya yang logis, atau berbobot. Nah, itulah kiri-kiri dari akoran hasil percobaan. Nanti akan kita lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih.